Intro Aleister Crowley adalah salah satu tokoh sejarah yang paling menarik dan menglegar. Sama-sama dikembar-kembarkan sebagai jenius dan okletis megila. Crowley adalah seorang pendagi gunung, master catur, penyair, dan pemimpin agama yang masih diikuti yang dikenal sebagai Telema. Di atas semua itu, pria itu adalah mata-mata pemerintahan Inggris dan bahkan memasukkan kematiannya sendiri. Tidak heran pengaruhnya membuat gelombang hingga hari ini, lebih dari 70 tahun setelah kematiannya. Sebagai seorang anak, ibu Crowley menyebutnya sebagai binatang triple six ketika dia berperilaku buruk. Sayangnya, Crowley menyukai ini dan menyebut dirinya seperti ini sepanjang hidupnya. Crowley dibesarkan oleh orang tua Kristen yang berbakti dan bahkan dikirim ke sekolah agama sepanjang masa kecilnya. Namun, setelah ayahnya meninggal karena kanker lidah, ia mulai kehilangan imannya. Dia mulai berbuat dosa secara teratur. Crowley adalah seorang pendagi gunung yang rajin. Dia mendagi Beachhead, Bernice Alps, Jungfrau, dan Triff di antara pegunungan terkenal lainnya. Tumbuh dewasa Crowley merupakan penggemar berat catur. Saat kuliah di Universitas Cambridge, dia memainkan permainan tersebut selama 2 jam setiap hari. Ia bahkan mempertimbangkannya untuk menjadi pecatur profesional. Warisan Crowley memiliki dampak jangka panjang di dunia musik. Dia muncul di sampul Sirson The Battles Pepperonally Heart Club brand dan direferensikan dalam quicksend milik David Bowie. Motonya, lakukan apa yang kamu mau. Muncul di sampul Led Zeppelin Tree dan merupakan subjek dari lagu terkenal Ozzy Osborne, Mr. Crowley. Crowley adalah seorang biseksual. Sangat diakini bahwa pengalaman mistik pertamanya disebabkan oleh pertemuan romantis pertamanya dengan pria lain. Bahkan Crowley sempat menjalin hubungan dengan presiden klub drama Foodlight Universitas Cambridge, Herbert Potlip. Meski akhirnya berpisah karena perbedaan kepentingan, Crowley menyesali perpisahan ini sejak lama. Setelah jatuh sakit sebentar, Crowley tertarik pada ilmu gaib. Dia mengambil inspirasi dari buku Why the Book of Black Magic? dan opat. Dan the cloud opened the sanctuary karya Eckhart's Tauschen. Crowley bertemu dengan seorang ahli kimia bernama Julian Baker di Swiss. Keduanya tertarik pada alkimia yang membuat Baker memperkenalkan Crowley kepada George Cecil Jones. Jones adalah anggota Hermetic Order of the Golden Dawn, sebuah berkumpul rahasia yang didedikasikan untuk okiltisme. Dia dilantik ke dalam masyarakat tahun itu. Seperti calon okiltis lainnya, Crowley mengambil moto dan nama magis. Semboyanya adalah perdurabu, diartikan sebagai saya akan bertahan sampai akhir. Ini menjadi kekuatan pendorong utama kehidupan dan agamanya. Seorang penulis biografi percaya, Crowley hanya bergabung dengan The Order untuk memata-matai pemimpinnya, Samuel Matters, untuk pemerintahan Inggris. Matters dikenal sebagai bagian dari konspirasi politik Eropa, jadi masuk akal jika pemerintahan ingin mengawasinya. Sementara, tingkat mata-matanya bergantung pada spekulasi Crowley memang bekerja untuk dinas rahasia. Dalam bukunya, Conventions, Crowley membuat referensi untuk bekerja dalam intelijen di Amerika Serikat. Tetapi, detailnya tidak jelas. Ada file yang mencantumkan Crowley sebagai pegawai pemerintahan Inggris dan membuktikan bahwa dia pernah dibayar oleh Jerman untuk menulis propaganda anti-Inggris. Penyair legendaris W. Bayit juga anggota Fajar Emas, tetapi dia dan Crowley tidak akur. Crowley tertarik dengan ilmu hitam, sedangkan Yates tertarik dengan ilmu putih. Yates meyakinkan Order untuk tidak membiarkan Crowley masuk ke lingkaran dalam karena hal ini yang membuat Crowley menyerang. Dia datang meneriakan kutukan magis pada penyair yang menggunakan sihir putih untuk membuat Crowley jatuh dari tangga. Pertarungan ini sekarang dikenal sebagai Battle of Battle Road. Crowley membeli dan tinggal di Burlskine House, sebuah rumah tak jauh dari Lost Nest. Rumah itu terkenal di Skotlandia dan tidak hanya menampung Crowley, tetapi juga Jimmy Page, gitaris Led Zebelin. Crowley mengeklaim dia membutuhkan rumah terpencil seperti ini untuk melakukan sihir kitab Abremelin. Perseteruan Crowley dengan orang-orang seperti Yates dan Bram Stoker serta biseksualitasnya menghentikannya untuk maju ke Second Order di Golden Dawn. Dia harus pergi mengunjungi mater secara pribadi untuk diterima di peringkat yang lebih tinggi dari kelas Adeptus Minor. Saat mengunjungi Mesir untuk berbulan madu, Crowley mengaku bertemu dengan malaikat pelindungnya, malaikat Aywes, mendiktikan kitab hukum Crowley kepadanya selama tiga hari dengan suara tanpa tubuh. Ini akan menjadi karya terpenting Crowley. Terlepas dari pandangannya dan tindakannya yang kontroversial, Crowley menginspirasi banyak orang untuk maju. Timothy Learning, psikolog yang mempopulerkan LCD, pernah berkata di TV nasional bahwa dia ingin melanjutkan pekerjaan Crowley. Crowley menghabiskan banyak waktunya bepergian dan mengunjungi tempat-tempat seperti Meksiko, India, dan Paris tak lama setelah bergabung dengan The Order. Ia juga pergi ke Kanada, New York, dan melintasi Eropa selama di Paris. Crowley berteman dengan pelukis Gerard Kelly dalam kejadian yang aneh. Dia akhirnya menikahi saudara perempuan Kelly, yaitu Ross, untuk mengeluarkannya dari perjodohan. Keluarga Kelly merasa ngeri dengan seluruh pengaturan tersebut dan hubungan Crowley dengan Gerard rusak marah. Kitab hukum seperti yang didiktikan kepada Crowley oleh Aywes adalah dasar agama Crowley, yaitu Telemach. Buku itu mengeklaim bahwa Crowley adalah nabi yang akan memimpin orang-orang di bumi melewati aewon baru di dunia. Buku itu menceritakan bahwa orang harus hidup selaras dengan kehendak mereka dan melakukan apa yang mereka inginkan. Crowley menulis puisi sepanjang hidupnya, mulai dari perguruan tinggi, dia bahkan memulai perusahaan penerbitannya sendiri. Puisinya tidak pernah terjual dengan baik dan memiliki mentalitas suka atau benci itu diantara para kritikus. Crowley melakukan perjalanan berburu besar-besaran ke India, tetapi seperti banyak hal dalam hidupnya yang berakhir dengan kesalahan yang mengerikan. Meskipun banyak okultisme tentang penggunaan obat-obatan, Crowley sangat menyukainya. Setelah mendengarkan India, dia mengunjungi China di mana dia merokok opium dan mengembangkan spiritualitasnya. Orang-orang di KAM percaya bahwa Crowley adalah mata-mata. Ia pergi ke China untuk mendapatkan wawasan tentang perdagangan opium. Ketika Crowley seharusnya meninggalkan China untuk kembali ke Inggris, dia malah pergi ke Shanghai secara rahasia. Di sana, dia terhubung dengan teman lama Eleni Simspons yang tertarik dengan The Book of Law. Keduanya memutuskan untuk mencoba dan memanggil Aiwes. Mereka rupanya berhasil dan Aiwes menginstruksikan Crowley untuk kembali ke Mesir. Aiwes tidak ingin Simspons bergabung dengannya tetapi ingin Crowley dan dia tidur bersama. Di antara wajah-wajah terkenal yang ditemui Crowley dalam hidupnya adalah Aldous Hoxley, penulis Brave New World. Para pria terikat karena kecintaan mereka pada narkoba dan dikatakan bahwa Crowley bahkan memperkenalkan Hoxley ke Pell. Pada satu titik, Earth of Tancryville menyewa Crowley untuk melindunginya dari sihir. Crowley dengan cepat menyadari bahwa Earth yang putus asa dan paranoid tidak diserang oleh para penyihir. Dia hanya kecandu narkoba. Terlepas dari kenyataan bahwa Crowley mungkin bukan sponsor terbaik, dia membawa Earth ke Maruko untuk mencoba menghilangkan kecanduannya. Banyak puisi Crowley sangat dewasa. Otoritas Inggris sering melarang dan membakarnya bertema dewasa dan homoseksual. Noda Putih adalah salah satu karya ini yang harus diterbitkan Crowley dengan nama samaran Josh Acibart Bishop demi keselamatannya sendiri. Diterbitkan pada tahun 1898 yang menjadikan Crowley salah satu penyair gaya pertama yang diterbitkan. Pada suatu kesempatan, Crowley memanggil setan versi telema, Koronzon. Koronzon adalah iblis tak berbentuk yang mengambil bentuk seseorang yang dianggap provokatif oleh pemanggil. Jika anda memanggil Koronzon, anda harus mengalahkannya atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, Crowley sebenarnya memihak Jerman setidaknya di depan umum. Dia terlibat dalam gerakan pro-Jerman di New York dan menulis untuk The Fatherland sebuah surat kabar propaganda pro-Jerman. Namun baik publik maupun rekan-rekannya tidak tahu bahwa Crowley menyembunyikan sebuah rahasia. Dia sebenarnya bertindak sebagai agen ganda untuk badan intelijen Inggris mencoba merusak upaya Jerman di Amerika dari dalam. Crowley menjadi tertarik dengan ritual yang disebut Amalantrah Bekerja. Amalantrah berupaya membuat portal antara alam semesta kita dan alam semesta lain, memberi alien jalan masuk ke bumi. Crowley mengaku melakukan kontak dengan alam makhluk antardimensi. Dia kemudian menggambar makhluk itu dan itu terlihat sangat mirip dengan alien abu-abu yang biasa kita lihat di film dan di TV. Ketika dia kembali ke Inggris, seorang dokter mendiagnosis Crowley menderita asma. Obat yang diresepkan yaitu obat opium. Crowley menjadi kecanduan narkoba dan dia kurang peduli dengan asmanya. Crowley memulai biara telema di Sicilia. Dia dan para pengikutnya menyembah Dewa Matahari Rang, menggunakan jubah, mengadakan misa dan melakukan ritual ilmu hitam bersama. Jika tidak, mereka sebagian besar melakukan apa yang mereka inginkan, sesuatu yang sangat penting bagi telema. Saat dalam pergolakan kecanduan narkoba, Crowley menulis Diary of the Drug Fair. Area fiksi mengikuti seseorang pria yang menjadi kecanduan hampir semua obat di bawah matahari. Meski fiktif, kemungkinan besar ini didasarkan pada perjuangan Crowley sendiri. Segala macam aktivitas okultisme yang dipertanyakan terjadi di biara. Anak-anak diizinkan untuk menonton dan belajar dari semua yang sangat seram. Para okultisme bahkan memaksa seorang pria, Raul Lovardai, untuk meminum darah kucing yang dikorbankan. Pengikut juga disuruh memotong diri sendiri jika menggunakan kata ganti aku daripada kami. Lewandai berakhir di biara setelah minum dari aliran yang tercemar dan tertular infeksi hati. Kisah yang mengerikan lainnya tentang biara mulai bocor dengan pers menyebut Crowley orang paling jahat di dunia. Pemerintahan Itali akhirnya muak menutup tempat itu, mendeportasi Crowley pada saat yang bersamaan. Crowley sangat menyukai narkoba saat berada di biara sehingga saluran hidungnya mulai membusuk. Setelah dideportasi, dia menjalani beberapa operasi bedah drastis untuk menyelesaikannya. Meski lahir di Inggris, Crowley menganggap dirinya orang Irlandia. Dia menulis puisi untuk Hari Saterpatrick, menulis deklarasi kemerdekaan untuk Irlandia, dan bahkan merancang benderanya sendiri untuk negara tersebut. Bendera itu berwarna hijau dengan matahari merah di atasnya dan dia menyebutnya bendera sejati Irlandia. Crowley menyatakan bangkrut bertahun 1935 setelah mencoba menuntut banyak orang karena pencemaran nama baik. Dia memiliki masalah keuangan yang signifikan karena penggunaan narkoba dan perjalanannya, dan dia tidak pernah terlalu baik dengan uangnya. Pengadilan menemukan bahwa Crowley sebenarnya membelanjakan tiga kali lipat penghasilannya. Meski tidak terbukti, Crowley mengaku sebagai orang yang mempopularkan tanda fake atau damai. Dia mengaku telah mengilhami penggunaan tanda oleh Winston Crackill saat bekerja untuk Italien Inggris. Crowley berbicara tentang tanda itu sebelum perang dunia kedua dalam bukunya The Ohoianic One. Tak heran, Crowley juga cukup berpengaruh di dunia kartu tarot. Dia dan Lady Freda Harris, seorang rekan okultisme, membuat dek mereka sendiri di tahun 40an. Mereka juga menerbitkan sebuah buku dengannya, The Book of Truth, yang tampaknya menjelaskan mistisisme tarot. Buku ini tetap menjadi salah satu karanya yang paling populer. Pada usia 72 tahun, Crowley meninggal karena bronchis cronis. Pemakamannya kontroversial dan diberi label misah hitam setan karena melibatkan pembacaan dari misah agnostik dan ritual ilmu hitam. Meski seorang pendaki gunung berpengalaman, tragedi menimpa saat Crowley dan crew mencoba mendaki Kang Che Juha, gunung tertinggi ketiga di dunia. Langsoran saju menewaskan empat orang dalam eksperisi tersebut. Crowley akhirnya berhasil kembali ke Eropa. Tetapi ketika dia tiba, dia menerima berita yang sangat memilukan. Putrinya Lily telah meninggal, dia mengidap tifus saat berada di Ragon. Dan Crowley yang hancur menyalahkan kematiannya pada alkoholisme istrinya Ross. Terlepas dari betapa konyolnya sebagian besar klaim Crowley terdengar, dia memang memiliki beberapa kebetulan yang mengerikan untuk mendukung kemampuan mecisnya. Di hari-hari terakhirnya, Crowley meminta beberapa opiat kepada dokternya. Dokter menolak dan Crowley diduga mengutuknya. Dalam waktu 24 jam setelah kematian Crowley, dokter juga meninggal saat mandi. Nah, itu menakutkan bukan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.